Halo guys, kembali lagi bersama saya di Irfan Aziz Channel Kendaraan angkutan massal di Indonesia seperti bus memang masih banyak dibutuhkan masyarakat untuk bepergian keluar maupun ke dalam kota Selain kereta api, selain tarikhnya begitu terjangkau oleh masyarakat, armada bus pun sangat mudah dijumpai di sejumlah tempat Namun, meskipun begitu, di suatu sisi adanya armada tersebut sangat membantu, tetapi masih terdapat satu hal yaitu cukup mengkhawatirkan Hal mengkhawatirkan tersebut yaitu masih adanya tindakan atau ulas sopir yang suka ugal-ugalan atau emosi dalam mengemudikan armada busnya Yang itu merugikan bahkan mengancam keselamatan penumpang dan orang lain Dan berikut beberapa video yang sudah pernah terjadi Bus dihadang warga Kejadian ini dishare oleh akun facebook ramadika setia ditama kemotoba dengan statement berikut Bisa dilihat di dalam video warga kompak menegur bus yang mengeblong atau melawan arah ini Karena nampaknya memang sudah macet Jadi saat bus ngeblong atau lawan arah bukan menyelesaikan masalah, malah nambah kemacetan Makanya terlihat dalam video ini beberapa warga terlihat menyuruh bus ngeblong ini mundur Terlihat juga ada yang membawa balok kayu Yah, warga meminta bus mundur mengatakan bahwa semua sudah pada emosi Kalau dia nggak mundur, ya kemungkinan malah hancur Mungkin terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan Seperti amuk warga atau pengguna jalan lain Dan akhirnya bus pun mundur dan diarahkan warga kembali ke jalur yang benar Bus vs Motor Festiva ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu guys Bisa kita lihat di dalam video Salah seorang anggota TNI memberhentikan motornya di tengah jalan Karena kesal dengan pengemudi bus Yang ngeblong di kanan jalan Karena keadaan sedang macet Tapi pengemudi bus tetap saja melanjutkan busnya Tanpa memperdulikan pengguna jalan lain Dengan dalih kejar setoran dan lain-lain Kejadian ini tidak sampai berujung adu fisik Karena sopir bus mengalah dan memundurkan busnya Untuk masuk ke jalur yang seharusnya Menurut informasi Peristiwa ini terjadi di daerah Lomacang Bus Sugeng Rahayu vs Mobil Sedan Di dalam rekaman video tersebut Terlihat posisi bus Sugeng Rahayu Sudah adu bodi dengan mobil sedan Menurut kesaksian sang perekam video Kejadian bermula ketika bus dan mobil sedang berebut jalan Dan tidak ada yang mau mengalah Dan akhirnya terjadilah aksi pepet-pepetan tersebut Yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet Dan merugikan pengendara lainnya Tidak diketahui siapa yang bersalah Di dalam video ini Tapi kami hanya mengingatkan Jadilah pengendara yang taat peraturan Dan jangan sok paling memiliki Wewenang di jalanan Yang akhirnya merugikan orang lain Bus Sugiro Tunggal Jaya vs Stroke Kejadian ini bermula ketika truk dari sebelah kiri Menyerempet sepion bus STJ Yang mengakibatkan sopir bus refleks Dan membanting setir ke kanan Dan merusak sepion yang sebelah kanan Karena mepet seng pembatas jalan Hal itu membuat sopir bus marah Dan menghadang truk di jalan tol Untuk dimintai pertanggung jawaban Sopir bus pun tambah emosi ketika sopir truk Membantah dan tidak mau mengakui Kesalahannya Dan tidak diketahui kelanjutan dari video ini Karena bus dan truk melanjutkan Perjalanan masing-masing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan itulah beberapa kejadian di jalanan yang diakibatkan Karena beberapa pengendara emosi dan tidak mau saling mengalah Ketika di jalanan Video ini kita buat pelajaran saja Tidak untuk ditiru Semoga teman-teman sehat selalu Dan diberikan keselamatan dalam perjalanan Terima kasih Apabila teman-teman suka dengan videonya Silahkan like dan share ke teman-teman yang lain Dan apabila teman-teman tidak suka Silahkan klik tombol dislike yang ada di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton